Assalamualaikum wr. wb Cara pengukuran, faktor-faktor, hingga contoh-contoh dari want and needs khususnya pada bidang kesehatan Baik, kita akan membahas mengenai definisi terlebih dahulu Definisi dari want sendiri merupakan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu Misalnya seperti keinginan membeli mobil, rumah, ataupun gadget baru Sedangkan need itu merupakan keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut Misalnya saja seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya Jika kita berbicara dalam konteks ekonomi kesehatan, want and needs ini memiliki makna yang spesifik Want mengacu pada keinginan yang mungkin diinginkan oleh individu atau masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan Namun tidak tergolong sebagai kebutuhan dasar untuk mempertahankan kesehatan ataupun menyelamatkannya om mereka Misalnya saja seperti pelayanan medis estetika atau biasa dikenal dengan perawatan Hal tersebut tentunya bersifat opsional dan dapat dikategorikan sebagai want Sedangkan need mengacu pada kebutuhan esensial yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan individu Ataupun suatu populasi Misalnya seperti meneriksaan kesehatan, pengobatan, serta upaya pencegahan atau intervensi yang diperlukan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat Selanjutnya yaitu cara pengukuran want and need dalam konteks pelayanan kesehatan Yang pertama yaitu survei Survei melibatkan pengumpulan data melalui questionnaire yang diisi oleh responden Questionnaire dapat dirancang untuk menanyakan preferensi kebutuhan dan juga harapan masyarakat terkait pelayanan kesehatan Yang kedua yaitu observasi Observasi melibatkan pengamatan secara langsung terhadap perilaku dan juga interaksi individu dalam konteks kesehatan Baik di lingkungan klinis maupun di masyarakat Yang ketiga yaitu diskusi Diskusi kelompok kecil dapat dilakukan untuk menggali pendapat ataupun pandangan berbagai orang mengenai pelayanan kesehatan Yang keempat yaitu interview Interview dapat dilakukan dengan melakukan wawancara individual dengan responden agar dapat mengetahui tentang preferensi dan juga kebutuhan kesehatan seseorang Yang terakhir yaitu studi pasar Studi pasar ini melibatkan analisis trend dan juga pola perilaku konsumen Serta evaluasi persaingan dan pelayanan yang ditawarkan oleh penyedia kesehatan Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi want and need Faktor yang pertama yaitu kebutuhan fisik Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau want untuk memenuhi kebutuhan tersebut Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu keinginan atau want untuk memenuhi kebutuhan tersebut Faktor yang ketiga yaitu pengalaman masa lalu Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi want and need mereka Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu Mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut Yang keempat yaitu budaya dan lingkungan Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi want and need mereka Selanjutnya yaitu contoh want and need pelayanan kesehatan berserta dengan alasannya Yang pertama yaitu want Coba yang pertama yaitu terapi spa atau pijat relaksasi Alasannya adalah untuk membantu meredakan stres, mengurangi ketegangan otot, dan juga meningkatkan kesejahteraan psikologis Meskipun hal ini tidak menjadi kebutuhan yang mendesak, tetapi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup Contoh yang kedua yaitu konsultasi aligizi untuk rencana diet Alasannya adalah agar mendapatkan rencana diet yang spesifik guna mencapai keinginan untuk meningkatkan kesehatan Ataupun mencapai tujuan tertentu seperti penurunan berat badan Coba yang ketiga yaitu peralatan fitness atau home gym Alasannya adalah agar dapat melakukan latihan fisik di rumah Namun terkadang home gym ini diinginkan hanya untuk kenyamanan dan juga kemewahan semata Bukan karena kebutuhan yang mendesak Selanjutnya yaitu need Contoh yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan Alasannya karena pemeriksaan kesehatan merupakan kebutuhan penting dalam menjaga kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini Yang kedua yaitu obat-obatan Alasannya karena obat-obatan merupakan bagian dari perawatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan juga mengobati diri kita ketika sakit Guna menghindari komplikasi yang lebih serius Contoh yang terakhir yaitu imunisasi Alasannya karena imunisasi membantu tubuh untuk membangun kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu seperti campak, polio, dan sebagainya Imunisasi juga dapat mencegah penyebaran penyakit di masyarakat Baiklah, itu tadi adalah beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi want and needs Sekian dari saya Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih